saya perlu orang saya akan sebutin satu benda yang sebelumnya mbak anggapi kita kan saya gak tau disini ada tiga benda koin, kotak, dan batu-bateri koin, kotak, dan batu-bateri dan saya akan suruh mbak pilih salah satu benda ini tapi kan saya gak tau mbak anggapi saya akan prediksi dengan dia dulu pilih salah satu benda yang menurut mbak ini kan ada tiga koin, kotak, dan batu-bateri yang menurut mbak tidak suka kenapa pak ambil lagi oh diambil berarti tinggal dua benda boleh random jadi jangan pengaruh dengan kotak satu benda lagi yang menurut mbak berarti diantara tiga benda yang ada disini dua benda yang tidak suka dan pilihan yang terakhir mau gak suka dong kotak kok bisa ya bisa saya itu mentalis sekolah benar aku kan gak bong kok bisa ya oke aku kaget gitu aku deg-degan banget pas mulai diri ngambil baterai hah dia bakal dia ngambil kotak apa bisa gitu sih tapi psikologi tuh gimana maksudnya iya kita harus bisa baca situasi orang itu sendiri karena gak semua kita harus juga itu bisa salah dong iya kemungkinan salah ya iya jadi kita ngambil orang juga gak sembarangan gak semua orang bisa kita ajak main kan ada yang bener-bener sendiri ya stupid banget pelanggap lo mau akhirnya satu pelanggap permainan kedua efek kita yang bermain itu jadi jelek jadi kita lihat-lihat orang juga gak semuanya bisa itu itu mentalis kalau informasi yang terdirang tadi pemenangan alat sekitar yaitu masing-masing ya oke oke nanti coba bila kerap makanan makan cuman teman ya kemarin harus kembali waktu waktu